Halo guys, hari ini kita akan merubah postur supaya tangan kita, lengan, shoulder, dan back itu nggak terlihat berlemak. Karena nggak selalu kita harus bakar lemak, kadang lemak itu lebih terlihat karena postur kita buruk. Jadi di video ini kita akan perbaiki yang tadinya begini, bisa terlihat tegak begini sampai posturnya kelihatan bagus ya. Jadi lemaknya nggak terlalu terlihat. Eh, olahraga yuk. Pertama yang harus diperhatikan setiap kita melakukan gerakan, jangan dengan shoulder di depan begini ya. Tapi shoulder-nya kita buka ke samping, jadi dada ini terbuka. So, let's get started. Start. Pertama, kita tegakkan dulu dan turun satu per satu. Kanan, dan kiri. Dadanya buka. Hembuskan nafas. Ketika tekuk. Lihat, punggung aku bekerja ya. Jadi supaya punggung kalian juga bekerja. Bayangkan kalian itu bawa beban berat di kedua tangan. Jadi ada kontraksi otot. Good job. Next, kita akan mentondongkan diri ke depan dan buka tangan kanan dan kiri. Oke, lagi. Shouldernya buka ya. Lihatnya, lihat bawah aja. Lutut juga agak sedikit tekuk. Rasakan bahwa punggung kalian itu menebal dan menipis. Kontraksi dan memanjang. Agak pause sedikit di atas. Ya, biar kerasa ya. Itu tangannya kerasa, punggung kerasa. Good job. Next, kita akan cable row. Jadi tetap condong ke depan. Kemudian seperti menarik kabel. Gini. Whee. And. Whee. Sikunya kita tusuk ke arah belakang. Perhatikan lagi, shoulder-nya jangan turun. Dipuka dulu, baru melakukan gerakan. Pause di belakang. Pause. And. Pause. Yes, good job. Next, kita akan triangle row. Jadi tetap condong ke depan. Kemudian tangannya membentuk segitiga. Lalu kita naikkan sikunya ke atas. Satu. Start. Condong ke depan. Shoulder buka. And. Seperti ada beban di sini ya. Di tangan kita. Bentuk segitiga. Kalau kalian udah rutin melakukan ini dan udah gak kerasa. Bisa bawa dumbbells atau barang belanjaan di tengah sini. Bayangkan bukan hanya siku kalian yang menusuk. Tapi shoulder blade atau punggung belakang yang atas ini bekerja. Good job. Sekarang kita tegak lagi ya. Kemudian. Belakang, depan. Belakang, depan. Sikunya dibuka. Belakang, depan. Belakang, depan. Kalau dari depan kayak gini ya. Sikunya dalam keadaan membuka terus-menerus. Begul kan? Keliatannya aja begini ya. Move. And good job. Next. Kita gerak. Dua gerakan terakhir. Kita akan bentangkan tangan ke kiri dan ke kanan. And. Dipalses dikit-dikit. Let's go. Palses. Yes. Shouldernya kena ya. Shoulder itu ini. Backnya juga kena. Jangan sampai di depan. Gampang kalau di depan ya. Bentangkan. Sampai punggung kalian to stretch. Sampai kontraksi punggungnya. Dada buka. Let's go. 15 detik lagi. Makin fast. Cepat. Dan juga kepakan sayap semakin lebar. Leher relax. Good job. Gerakan terakhir kita akan seperti nari-tari piring. Piring ke atas. Piring ke bawah. Tapi sikunya tidak boleh turun. Yes. Gerakan terakhir. Let's go. Siku tidak boleh turun. Si kuku berada di satu titik. Tidak berubah. Piringnya tidak boleh jatuh. Good job. Nah itu dia guys. Cuma 8 menit. 7-8 menit. Tidak sampai. Tapi kalau kalian rutin. Posturnya bisa lebih tegak seperti ini. Jadi tidak perlu. Harus melulu bakar lemak. Jangan-jangan lemak kalian sedikit. Tapi cuma karena postur buruk aja. Jadi akhirnya ngelember-ngelember. Ya terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa cek video lain. Kalau kalian udah rutin. Dan butuh versi lebih advance. Bye bye.